Abu Sufyan, yang ketika itu masih musyrik, yang merupakan tokoh dan pemimpin pasukan Mekah atau kafir Qurayus ketika itu, memberikan semacam ancaman kepada Nabi melalui orang-orang tadi. Nah tolong sampaikan oleh kalian kepada Muhammad itu, kepada teman-temannya itu, bahwa kami akan menyerang nanti. Kami akan menyerang lagi nanti. Dan inilah perkataan ini disampaikan kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Abu Sufyan tidak jadi menyerang umat Islam ketika itu, jadi tidak balik lagi menyerang negeri Madinah ketika itu. Dan ini merupakan tawhidnya Rasulullah SAW. Justru ketika ditakut-takutin seperti itu, semakin dipercaya diri dan semakin bertawakal kepada Allah SWT, Nabi yang mulia SAW mengucapkan kalimat tadi, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingat, tidak perlu ditambahkan lagi. Tidak perlu ditambahkan kalimat itu. Karena sebagian orang menambahkan itu. Apa tambah-tambahannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Tidak perlu, tidak ada contoh bahkan. Tidak ada contoh. Cukup. Kita mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau di antara jamaah, misalnya di antara jamaah, menghadapi masalah yang sulit sekali. Menghadapi masalah yang berat sekali. Bahkan akan menghadapi orang yang mungkin kita takut kepada dia barangkali ya. Ya, siapa orang itu kita tahu, kita takut menghadapinya, baca ini. Baca kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus kita rasapi. Kita rasapi. Ya, kalimat ini, maka insyaAllah. InsyaAllah Allah akan berikan ketenangan. Semacam ketenangan di hati kita. Ya, dan ini merupakan pertolongan dari Allah SWT. Selamat menikmati.